Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek fiktif yang merugikan negara sekitar 13 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang berlangsung sejak 2018 itu terjadi di salah satu anak perusahaan BUMN. Petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita 8 miliar rupiah uang tunai dari pengungkapan kasus dugaan korupsi di salah satu anak perusahaan BUMN. Pindik juga menyita sejumlah dokumen proyek pengadaan. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan mengatakan kasus ini berawal ketika PT. PDS melaksanakan proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai proyek 13,1 miliar rupiah. Namun PT. PDS diduga tidak merealisasikan pengadaan yang telah dianggarkan. Selepas mengatakan sejauh ini kepolisian telah memeriksa 40 orang saksi termasuk petinggi perusahaan namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Modus operandi daripada tindak pidana ini adalah pengadaan penyediaan data stroke network performance monitoring dan diagnostik SIM dan minima. Ini servis di PT. PDS secara administratif dokumennya telah dilengkapi tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian barang hasil pekerjaan tidak pernah diserah terimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran. Nah tentunya ini berdampak kepada kerugian ya.